Hai selamat datang di rumah senyaman villa di tengah hutan di kabupaten malam Hai millennials, ketemu lagi bersama saya Darmo di channel Darmo Kusumo Property Kali ini saya akan merupakan sebuah rumah super mewah di belakang saya ini yang lokasinya berada di tengah hutan di kabupaten malam Nah rumahnya ini asik banget ya, artistik dan sangat modern Kira-kira seperti apa ya rumah sangat mewah seharga 30 miliar ini Mari kita saksikan di video yang kali ini Bunia nyaman seluas 1 hektare dengan luas bangunannya itu 750 meter persegi Interiornya menggunakan bahan-bahan yang premium Kitchen setnya sendiri 500 juta Lalu untuk 1 ubin lantainya itu seharga 3,5 juta rupiah Nah seperti apa ya kira-kira mewahnya rumah kali ini yang akan kita review yang terletak di tengah hutan Mari kita langsung lanjut aja ke dalam isi rumahnya ya Nah ini sekarang kita sudah di depan rumahnya Eh ini cantik banget ya Menggunakan motif dari batu alam yang sangat cantik desainnya Nah jarang banget, full dengan luas tanahnya ini hampir 1 hektare Untuk luas bangunan rumahnya dia ini 750 meter persegi Dan untuk tampilan luarnya dia memang full ya Semuanya itu dari batu alam Untuk pintunya ini pagarnya dia itu sangat tebal sekali ya untuk material besinya Nah ini cantik banget Dan begitu kita masuk kita bisa mendapatkan halaman yang sangat luas nih Jadi ini masih bisa buat lari-larian nih disini millenials Nah disitu bisa untuk menampung carport dan juga ada garasinya bisa untuk tua mobil Disini juga ada kanopi ya Untuk kanopinya sendiri ini dari bahan besinya ini materialnya tebal banget Nanti speknya saya tuliskan di deskripsi ya Untuk rumahnya dia ini juga artistik berada di dekatnya kabupaten Malang Cuma satu jam aja untuk ke kota Malang Jadi ini rumah singgah yang menurut saya sangat bagus sekali Dan kalau memang kalian berjiwa seni Nah rumah ini cocok nih Untuk bagian frame kaca dari semua frame kaca yang berada di rumah ini Nantinya itu menggunakan merek dari Eterno ya Yang dimana itu adalah merek yang sangat premium Bagus sekali Dan di belakang kita Ini ada garasinya Dengan pintunya ini tinggi banget nih Ini kurang lebih 3 meter nih millenials Untuk bahan pintunya Dia pintunya pintu sliding ya Besi juga debal Nah disini nih Ini ada carport garasi disini Sekalian dengan control room dari listriknya juga ada disini Lalu disebelah kanan kita Ini terdapat sebuah musola Bagus banget Dan disebelah disamping kanan kita Ini ada ruangan penyimpanan ya Untuk menyimpan barang-barang dari kebunya tadi Di depan ini ada kamar mandi Untuk kamar mandinya aja sudah sebagus ini millenials Padahal ini kamar mandi untuk tamu dan sebagain macamnya Nah disebelah kanan ini adalah kamar tidur Tapi kamar tidurnya ini bisa dipergunakan sebagai kamar tidur ART juga Kalau yang di rumah ini kebetulan si pemilik menggunakannya sebagai kamar tidur untuk kasisan rumah tangga Bagus banget ya Kamar tidurnya ini artistik juga Dan dijualnya full furnished Jadi untuk ambalan dan juga drawer yang bawa ini Kalian juga sudah dapatkan nanti millenials Karena nggak bisa dibawa ya Ini juga depannya nanti Sama lemarinya Ini sudah built-in millenials Jadi yang akan kalian lihat nanti Ini semua ditinggal ya Untuk bagian lemari, depan, dan juga ambalan, dan juga drawer bawahnya Itu nanti semuanya dikasihkan untuk kalian yang beli Jadi bener-bener full furnished untuk rumahnya Oke sekarang kita balik aja langsung ke pintu utama ya Kita masuk dari pintu utamanya nih Untuk hasil kebun dari rumahnya ini juga banyak banget loh Ada cengkeh, kopi, pisang, dan lain-lainnya Nanti kita lihat ya Wah gila keren banget nih millenials Kita lihat ke area kebunnya nanti ya Sekarang kita melihat ke area rumahnya dulu aja Bangunan juga masih sama Seperti ini Masih punya taman juga dia disini Besar banget Nah keren makan yang millenials ya Untuk bagian depan dari rumahnya tadi Sekarang kita akan masuk ke main area dari rumahnya ini Dan pintu yang sekarang di sebelah saya ini Ini pintunya dari pintu kayu jati asli atau tikbun asli Jadi ini berat banget ya Tapi sudah diperdengar secara matang Jadi kesan artistiknya itu juga masih dapat Nah langsung aja kita sekarang masuk ke dalam isi rumahnya ya Nah ini adalah area foyer dari lantai satunya Nah disini nih Area foyernya Untuk lantainya ini juga gak kalah kaget nih millenials Ini lebarnya 1 meter x 2,5 meter Dan tebak Harganya berapa? Untuk satu lembar tackle-nya Harganya 3,5 juta per lembarnya ini millenials Jadi ini untuk bahannya juga gak main-main Ini bahan marmernya itu impor Jadi bener-bener bagus Mejanya ini dia menggunakan Bahan dari kayu jati asli Jadi ini sangat berat ya Ini gak bisa kita geser sendirian Nah disini juga ada ruang penyimpanan Dan materialnya yang stove Dan juga microwave-nya Ini semua dari bos Merek bos Jadi ini sangat mewah Bener-bener bagus banget Dan rumahnya ini anti gempa millenials Untuk area islandnya Ini dia menggunakan merek dari korean Jadi ini solid surface Yang sangat tebal sekali Dan sangat bagus Ini kita bisa lihat Mereknya korean ya Bukan korea gitu Bukan korean Untuk furnishnya yang di lantai 1 Ini semua ditinggal millenials Jadi untuk bagian dari lemari penyimpanannya Ini dari merek lits Itu bagus banget Kalian bisa search di google aja Mungkin merek lits itu seperti apa Nanti juga ini Coker hoodnya juga sudah dapat Islandnya sudah dapat Semua full Jadi yang ini sama ya Yang tempat untuk kita masak ini Semuanya dari korean Termasuk juga dengan kabinet bawahnya ini Jadi ini bener-bener bagus Istimewa Di depan kita juga masih bisa tampak Ini adalah nuansa dari natural stone-nya Atau batu alamnya Seperti ini yang menjadi satu Di dalam rumah Jadi kesan tropisnya itu Di rumah juga masih dapat banget Nah yang menarik lagi nih millenials Ini terdapat sofa Tapi sofanya nanti kalian gak dapat ya Karena sofanya ini mahal banget Ini sofa pure dari itali Jadi orangnya itu mendatangkan langsung dari itali Untuk yang sofa Kursi merahnya ini juga sama Kursi merah ini dia import juga dari itali Jadi untuk mendatangkan sendiri dari Indonesia Itu mahal banget ya Karena dia harus melalui jalurnya Hongkong dulu Terus baru ke Jakarta Baru diimpor lagi Masuk sampai ke Malang Jadi pengirimannya jauh Logistiknya itu yang bikin mahal Nah sekarang kita lihat aja langsung kali ya Ke area belakang rumahnya Wih 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 Jangan ngiler ya millenials ya Karena ini mewah banget Nanti di rumah ini Yang di sekat pagar Itu adalah pembatas Antara rumah dengan kebunnya ya millenials Jadi rumahnya ini kan hampir 1 hektare Untuk luas bangunannya sendiri Dia ini 750 meter persegi Nah kita lihat dulu dari belakangnya Ini tampak belakang rumahnya seperti ini nih Sangat mewah sekali Kayunya tebal Untuk framenya tadi sama ya Ini semua dari merek Eterno Jadi baik yang ini Ataupun yang di frame jendela sana Itu dari merek Eterno Dan ini Wih ini tebal banget nih millenials Untuk ini Kayunya Yang di kita ini Lantai kayunya ini Dari kayu ulin Asli dari Kalimantan Jadi Yang punya rumah ini Mendatangkan langsung Dari Kalimantan Jadi Kalian bisa bayangkan ya Betapa mewahnya rumah Seharga 30 miliar ini millenials Ini kebunnya nih Kebunnya ini masih produktif loh Dan mostly disini adalah cengkeh Pisang Lalu juga ada masih Yang lain-lain juga ada Gede banget ya Disana juga ada gas ebonya Di bawah Nanti kita akan lihat aja langsung Sekarang kita lanjut ke bagian rumahnya dulu Nah ini kita bisa lihat ya Desainnya itu sangat artistik Dan sangat modern banget Dijamin healing-healing tiap hari kalian Kalau beli disini millenials Nah ini nih Bina TV ini bahannya bagus dan tebal Dari merek metric millenials Ini juga menggunakan bahan dari metric millenials Metric yang ditatangkan dari Surabaya Jadi untuk bahan Itu masih bagus banget ya Kita bisa lihat dari area living roomnya Seperti ini nih Gila banget gak sih Living roomnya ini super duper mewah Oke kita lanjut ya Menurut kalian sampai sejauh ini gimana nih Bagus gak? Kalau misalnya rumahnya bagus Kasih komen kalian ya Menurut kalian gimana Untuk rumah ini Sekarang kita mau lihat Ke area yang berikutnya Di depan kita ini ada powder room Nah ini adalah powder roomnya Ini bisa dipergunakan untuk tamu Atau untuk kita pakai sendiri Untuk semua sanitarynya Disini menggunakan merek dari Toto ya Oke Disini ada ruangan gudang Ruangan untuk penyimpanan Disini ada ruangan kantornya Nah dan ini adalah pintu tembusan Untuk menuju ke area balkon belakang rumah tadi Ini adalah tembusan Untuk menuju ke arah garasi mobil Dan sekarang kita akan naik Ke lantai duanya Untuk lantai dua Dia juga sama nih Handle Dia ini bahan dari kayu jadi asli Begitu pula dengan pijakannya ini Stepnya tangga ini Dia dari kayu jadi asli ya Jadi ini kerasa banget feel mewahnya Feel premiumnya ini dapet banget Ini mahal banget sih Full kan jadi asli Nah sampai lah kita di lantai duanya Desainnya ini gak kaleng-kaleng Frame kacanya lebar banget ya Kacanya juga lebar Kita bisa lihat langsung ke arah Perkebunan pribadi kita Ditambah lagi masih ada skylightnya nih Jadi ini membantu banget Kelihatan ya Rumahnya ini jadi kelihatan sangat artistik Dan kesan mewahnya itu Bener-bener dapet millennials Nah yang disamping kita Ini bahannya itu dari besi Apa gitu tadi Ini yang membuat dia anti gempa millennials Bahannya ini sama seperti yang dipakai Di jembatan-jembatan Ini sangat tebal dan sangat besar ya Jadi sangat kokoh Bisa menopang rumah ini dari gempa Nah Biasanya kan ini dari vinyl layu ya Tapi yang kali ini bukan Untuk lantainya ini full millennials Yang kita injak sekarang ini Ini dia full dari kayu jati asli Full Bukan sintesis Bukan campuran Ini full kayu jati asli Nah disini Adalah master bedroomnya Nah master bedroomnya seperti ini Nanti ini juga sudah ditinggalkan semua Yang kita lihat di video Di ruangan master bedroomnya Ini semua ditinggal Untuk kalian yang beli millennials Ya bisa panggil kan ya Bangun pagi Terus kita bisa lihat langsung Ke arah pemandangan rumah Yang super duper cantik ini Millenials Wow keren banget ya Itu kita bisa lihat Ke arah balkon Yang di lantai satu Terus Untuk bahan dari drawernya Ini sama Bahan dari matrik semua Ambalan juga dari matrik Dan semuanya ini sudah include Karena Tidak bisa di jabut ya Jadi ini desain kan Langsung pasang Dari rumahnya Lemari juga sama Untuk lemarinya Bahan dari matrik juga Dan akan dikasih ke kalian Yang beli rumah ini Yang saya suka Master bedroomnya ini Dia memiliki bed up Yang sangat cantik banget nih Millenials Bed upnya ini Merk dari Toto Dengan harga 56 juta Wow Fantastis banget ya Terus kita Kalau misalnya man Mandi dari bed up nih Cemplung-cemplung Nah kita bisa lihat ke arah skylightnya nih Millenials Jadi kita bisa sambil tiduran nih Sambil mandi Sambil berendam Sambil tiduran Gila banget gak sih Masih tetap ada shower ya Jadi kan kita gak mungkin lah ya Setiap hari kita bakal bed up terus kan Juga gak mungkin Jadi masih ada showernya Lalu ada toilet duduknya semua Dan ini full semuanya dari merek Toto Oke kita lanjut aja ya Ke ruangan yang berikutnya Nah ini juga nih Bahan Kirainya ini dari Inden Dari Surabaya Jadi ini sangat Berhati-hati sekali Ketika kita membersihkan Di lantai atas ini Terdapat 4 kamar tidur ya Tadi salah satunya Sudah kita lihat Masa bedroomnya Ini ada kamar tidur anak Untuk kamar tidur anaknya Ini juga sama Semua bahan lemari Nantinya ini terbuat Dari bahan metrik Dan dipan juga Begitu juga dengan Meja belajarnya ini Millenials Nah ini kita juga bisa Menemukan disini Tiang penyangga rumahnya Ini salah satu elemen penting Untuk menjaga rumahnya Itu gak goyang Ketika ada bencana alam Bagus banget ya Yuk kita lanjut Ke kamar yang berikutnya Di lantai bawah Ada satu kamar mandi Satu kamar mandi Eh dua kamar mandi Di lantai atas ini Terdapat 4 kamar tidur Nah disini ada Kamar mandinya juga nih Ini kamar mandinya Juga gak kalah cantik Wow Kita bisa mandi Sambil lihat Pemandangan dari atas Itu sudah ditutup Dari pintu Dari kaca juga ya Millenials ya Sangat mewah lah Di sini Ada kamar tidur Ada kamar tidur Anaknya juga Ini yang mostly dipakai Terus Kamar tidur Anaknya Cantik banget Terus kita juga Masih memiliki Balkon di lantai dua Jadi ini adalah Balkon untuk lantai dua Ini bisa digunakan Untuk bersantai ria Atau berkumpul Dengan keluarga Ini millenials Cakep Desainnya juara ya Nah sejauh ini gimana Millenials Kalian suka gak Dengan rumahnya Ini juga sama ya Bahan didinya Ini dari batu alam Yang sudah Desain sedemikian rupa Jadi sangat Bagus Banget Full ya Kita bisa lihat ya Ini untuk bahan dari lantainya Kayu jati asli Full Dari yang ujung tangga Sampai ke belakang ruangan Full Ini juga kamar tidur Tapi bisa digunakan Sebagai kamar tidur Tamu juga millenials Jadi kalau misalnya Kalian tak keluarga yang datang Bisa ditinggal Dididurkan disini Yang gak bisa dibeli Dari rumah ini Beda dari perkotaan Adalah view Pemandangannya Sudah pasti ya Dan juga Pengalaman kalian Ketika tinggal di rumah ini Millenials Ini rumahnya Benar-benar cantik Nah ini nih Untuk frame kacanya Merknya bagus Dan kacanya juga Tebel banget Millenials Ini hampir 1 cm Kedatanya Tebel banget Very nice Oke kita lanjut Ke ruangan terakhir Dari rumahnya Nah Ini ada ruangan penyimpanan Nah disini adalah Storage roomnya Yang terletak di lantai 2 Seperti ini ya Dan ini untuk Matrasnya nih Millenials Matrasnya ini Dia impor Dari Thailand asli Jadi ini semua Barangnya itu Kebanyakan adalah Barang-barang impor Memang Oke kita lanjut ya Kita main-main Ke area kebunnya dulu Oke sekarang Kita sudah berada di kebunnya Dan saya dimani oleh Sir Graham Dari Inggris Yang pemilik rumahnya Ini Millenials Nah Untuk luas tanahnya sendiri Dia itu kan hampir 1 hektare ya Jadi kan gak mungkin Akan dibuat rumah semua Jadi Sisa kebunnya itu Dipergunakan Untuk bercocok tanam Nah misalnya Disini tuh banyak sekali Tanaman biji kopinya Jadi untuk pengolahan kopinya Mereka sudah bisa lakukan sendiri Dan ada juga Basil lainnya Yaitu ada pohon pisang Mark itu ada cengkehnya juga Dan masih banyak yang lain Nah ini adalah tampak Dari belakang halaman rumahnya Seperti ini Millenials Jadi rumahnya itu Memang full dari natural stone Ataupun dari bahan batu alam ya Disana juga terdapat Gasebo Yang kolam ikannya itu Belum jadi Karena masih akan dibangun Oleh pemilik rumahnya tadi Viewnya ini yang kita gak bisa beli ya Kalau misalnya kita tinggal di perkotaan Viewnya ini adalah salah satu View yang juara banget Menurut saya Millenials Oke sekarang kita sudah berada Di area Gasebonya Untuk Gasebonya ini juga sama ya Dia ini bahannya dari kayu jati Jadi sudah pasti kokoh dan kuat Dan bisa banget untuk nongkrong bersama Dengan keluarga kita tercinta Millenials Sudah kebayang ya Betapa nyamannya Mungkin kalau kita kongko-kongko Di dalam rumah ini Pasti nyaman banget Nah ini kita masih diajak lanjut ya Untuk berkeliling Oleh Sir Graham Untuk melihat hasil-hasil Kebunnya yang lain Nah ini adalah kopinya Jadi kopinya itu Mereka bisa mengulas sendiri Dan rasa kopinya itu Enak banget loh Millenials Saya sudah diicipi rasanya Oleh si pemilik rumah Dan ini mantap sekali Nah Millenials Jadi gimana menurut kalian Untuk rumahnya Saya rasa reasonable ya Kalau dijual di harga 30 miliar Karena bahan yang dipakai Untuk rumah ini juga bagus banget Dia tahan keempat Lalu untuk barangnya itu Sebagian banyak barang impornya Yang seperti kita sudah tahu tadi Bahan dari islandnya sendiri ini Bahan dari Korea Sedangkan untuk penyimpanannya Yang disambil kita yang seperti Rumah-rumah ini Dia itu terbuat dari Mereka Place Yang mana itu sangat bagus sekali Dan kualitasnya Sangat premium Jadi rumah ini Meskipun lokasinya Jauh dari kota Tapi dia itu sangat nyaman Dan cocok sekali Untuk rumah singga Apalagi bahan-bahan Yang dipakai itu Semuanya premium Dengan desainnya Yang sangat artistik Oke Untuk kalian yang suka Dengan rumah ini Boleh ya Langsung aja Terutama welcome banget Untuk kalian yang investor mungkin Atau sedang mencari rumah singga Jadi gak tutup diunis Setiap hari Bisa langsung Menghubungi Nomor yang sudah saya taruh Di link di deskripsi Sampai sini aja Kalau kalian suka Bila rumahnya Jangan lupa untuk Menyalakan like Subscribe Dan komentar ya Terima kasih And see you on the next video